Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pambang Susantono peninjau pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan KIPP-IKN, Kalimantan Timur pada Rabu 22 Februari 2023. Kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol balikpapan Samarinda itu akan mempersingkat jarak tempuh dari balikpapan menuju kawasan inti IKN menjadi 30 menit dari sebelumnya sekitar 2 jam. Presiden Jokowi menyampaikan rasa optimistis itu saat kalah menyaksikan bahwa kini proyek pembangunan jalan tol IKN sudah terbangun untuk 3 segmen, yakni segmen 3A Karangcoang Kakatek Karyangau sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Palang sepanjang 6,67 km yang akan rampung akhir 2024. Untuk di segmen 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut untuk menjaga lingkungan. Terowongan itu akan dibuat pra cetak di luar dan tinggal instalasi, sehingga waktu konstruksi di lokasi bisa minimum. Di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa yaitu ada semacam perowongan pendek. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar pembangunan jalan tol bebas hambatan tersebut tetap berprinsip terhadap konsep yang ditetapkan secara bersama dalam pembangunan IKN, yaitu kota hutan dan kota pintar Smart Forest City. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah meninjau sejumlah lokasi pembangunan di IKN, termasuk pembangunan istana dan kantor presiden. Istana Presiden dibangun di kawasan 1A, Presiden Jokowi optimis bahwa upacara hut kemerdekaan Indonesia di 2024 bisa diadakan di IKN. Pembangunan istana dan kantor presiden telah dimulai pembangunannya dengan nilai kontrak sebesar 1,56 triliun rupiah. Konstruksinya dilaksanakan oleh PT PP Wijaya Karya KSO, dan selain itu, Presiden Jokowi menjamin istana kepresidenan dan semua bangunan pemerintahan di IKN Nusantara bakal langsung ditempat di pemerintah setelah selesai terbangun. Menurutnya hal tersebut dapat memecu keramaian di kawasan IKN. Dengan begitu, diharapkan pergerakan ekonomi perlahan-lahan akan berjalan di kawasan IKN Nusantara. Investor pun bisa masuk untuk membangun berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sekolah hingga pusat perbelanjaan. Terkait dengan isu lingkungan, Menteri Basuki juga selalu menyampaikan kepada para kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas agar terus tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam seluruh tahapan proses pembangunan IKN.